Ini nasi, wow, tinggi sekali ya kalorinya. Kemudian yang kedua adalah sebungkus nasi pejol. Kita buka ya. Unboxing nasi pejol. Ini turunnya yang jelas ya. Ini ada sayurnya. Ini sedikit sayur wangi, protein dan lemak. Seperti kalamun saja sudah terasa penuh. Nah, ketika terasa lapar lagi. Karena apa? Karbohidrat yang tinggi itu akan mengancing insulin keluar untuk menurunkan bulan 9 jam 10 akan memil lagi. Kan nggak enak, masak-masak. Kopi 3 in 1 seperti ini ya rasanya. Dan kopi 3 in 1 ini terbeli harganya hanya Rp. 2.000 saja per bungkusnya sangat ya. Bahkan ada isu itu adalah tepung yang beresung kopi. Kopinya sangat sedikit sekali. Ada gulanya dan ada creamernya ya. Dan bahkan ada susu. Di depan saya ini ada beberapa makanan untuk sarapan pada umumnya orang Indonesia ya. Yang pertama adalah sebungkus bubur ayam. Ini bubur ayamnya. Ini yang masih dibungkus buburnya ya. Jelas sekali bahwa bubur ayam ini adalah tinggi karbohidrat ya bubur ini ya. Kemudian isinya ada sedikit suiran ayam, ayam gorengnya. Lalu ada sedikit beberapa potong kuih cak kuih kecil. Dan ada kedeni goreng. Kemudian ada bawang gorengnya juga. Tapi kelihatannya dicampur dengan tepung ini ya. Lalu sedikit sekali ada telur ya. Potong telur kecil begini ya. Disertai dengan bumbunya seperti ini. Dan juga sambalnya. Tidak lupa juga ada kerupuknya. Kerupuk ini juga karbohidrat yang tinggi juga. Kalau tidak salah, Depthes atau Kementes mengatakan bahwa tiga potong kerupuk sedang yang putih itu biasanya itu setara dengan sepiring nasi ya. Sebagai pengganti sepiring nasi, wow, tinggi sekali ya kalorinya. Kemudian yang kedua adalah sebungkus nasi pejor. Kita buka ya. Unboxing. Nasi pejor. Ini nasi pejor. Ini nasi pejor ada rambu bayaknya terutama. Kemudian ada sayurnya yang jelas ya. Ini ada sayurnya. Ini sedikit sayur. Dan nasinya segini banyak ya. Dan tak lupa juga ada bumbunya. Bumbunya ini biasanya terbuat dari kacang. Dan juga ada gula merahnya. Mungkin juga ada gula pasirnya. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat ya. Tapi ini adalah jenis-jenis makanan yang tinggi. Ini karbohidrat. Dan ketika kita makan karbohidrat, maka rasa kenyang itu ditentukan dari volumenya. Semakin banyak volumenya, akan semakin cepat kenyang. Berbeda dengan sumber hewani, protein, dan lemak. Seperti kalang saja sudah terasa penuh. Ketika Anda sarapan seperti ini dengan tinggi karbohidrat, maka kira-kira 2 jam kemudian nanti akan terasa lapar lagi. Karena apa? Karbohidrat yang tinggi itu akan memancing insulin keluar untuk menurunkan gula darah yang dihasilkan dari nasi dan bukuri seperti ini. Kemudian 2 jam kemudian terasa lapar lagi. Nah, ketika terasa lapar lagi, maka diganjalah dengan ini ya. Roti goreng dan cakwe. Misalnya ya, mungkin jam 9, jam 10 akan memil lagi. Kan tidak enak. Masak makan nasi lagi ya. Karena akhirnya makan seperti ini. Ini pun tinggi karbohidrat ya. Dan juga tinggi lemak karena digoreng. Jadi di sini ada gulanya, ada tegungnya, yang semuanya adalah sumber karbohidrat yang akan diubah menjadi gula darah di dalam tegung Anda. Yang menikmati sarapan seperti ini. Dan mungkin Pak Empa juga disertai dengan secangkir kopi 3 in 1. Seperti ini ya rasanya. Dan kopi 3 in 1 ini ternyata sumber karbohidratnya juga sangat tinggi sekali. Ada gula, ada krimer yang tentu saja. Karena tadi saya beli harganya hanya 2 ringku saja per hukusnya. Sangat murah kan. Berarti mungkin saja krimernya adalah yang jenis murah. Bahannya mengandung tepung jadinya. Kemudian kopinya sendiri. Apakah kualitas kopinya juga murni kopi? Bahkan ada isu. Itu adalah tepung yang beresum kopi. Kopinya sangat sedikit sekali. Ada gulanya dan ada krimernya. Dan bahkan ada susunya. Nah susunya ini apakah sepung juga? Dan ini adalah high carb, carbohydrate yang tinggi. Nah ini semua masakan atau sarapan orang Indonesia yang berpotensi menyebabkan obesitas. Dan cepat membuat lapar lagi jadinya. Karena itu sarapan misalnya jam 7, maka jam 9, jam 10 akan mencari ganjelnya perut lagi. Yaitu seperti ini. Roti goreng dan cakun. Ini sarapan orang Indonesia. Setelah yang saya, saya orang Indonesia juga. Tapi saya tidak sarapan seperti ini. Bahkan saya tidak sarapan untuk pagi harinya. Kita singkirkan saja ya. Ini juga disingkirkan. Kemudian sarapannya silahkan nanti dimakan sama. Ini juga disingkirkan. Tidak perlu kerupuk. Sarapan saya adalah sejangkir kopi saja di pagi hari. Kopi ya. Setelah kopi, kemudian sarapannya dilanjutkan dengan sarapan yang lain. Yaitu apa? Gumbel. Nah, ketika kita pagi hari menggunakan tubuh kita untuk berwarna raga, maka tubuh kita akan menggunakan hormon kortisol yang memang meningkat pada pagi hari. Hormon kortisol itu akan mengubah beberapa nutrisi di dalam tubuh kita, makromutrisi, menjadi gula dan disediakan untuk energi kita di pagi hari. Memanfaatkan gula hasil dari kortisol tadi. Memanfaatkan gula hasil dari kortisol tadi. Kortisol itu sebenarnya hormon stress, hormon siap siaga. Karena itu pagi hari kita siap siaga, kan? Ketika kita menggunakan hormon kortisol itu, kita manfaatkan dengan berolahraga, maka kita bisa membentuk otot kita dengan lebih baik lagi. Dan otot yang baik akan menjadi bahagian seperti mesin mobil yang memakan atau menghabiskan bahan bakar dengan lebih banyak lagi. Tidak khawatir kelebihan gula jadi wort. Dan otot yang baik itu akan juga membentuk tulang kita menjadi lebih kuat lagi. Itulah sarapan yang terbaik sebenarnya. Sejangkir kopi dan dumbbell. Kalau tidak ada dumbbell, Anda bisa menggunakan tubuh Anda sendiri untuk melakukan squat, push up, sit up, plank, dan sebagainya menggunakan beban tubuh Anda. Dan beban hidup yang terberat sebenarnya adalah tubuh Anda sendiri. Kalau tidak percaya, coba Anda lakukan push up, lakukan plank. Akan terasa bahwa tubuh Anda akan terasa berat sekali. Dan menyadarkan Anda bahwa Anda harus mengurangi berat badan Anda dengan cara membentuk otot Anda menjadi kuat. Otot yang kuat akan membuat Anda terhindar dari penyakit-penyakit metabolik, sindroma metabolik, antara lain bencing manis, darah tinggi, bahkan kanker, dan benyakit jantung itu adalah kemasuk dari sindroma metabolik. Demikian sarapan pagi ini kita bahas. Semoga sarapan pagi ini bisa bermanfaat pagi Anda. Salam share dari saya, Dr. Owi. Stay healthy.